Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ikrarabihi watauhida. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azzawajalla fi kitabihi l-karim. Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqatu qati. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasuttaku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minhaa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa. Wa attakullaha al ladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yakfir lakum dhunubakum. Wa mayuti'illaha wa rasulahu. Fakadafa zafauzan azimah amma ba'ad. Alhamdulillah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di malam hari ini. Setelah tadi kita merasakan kemudahan dan taufik dari Allah Rabbul Alamin semata. Kemudahan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita. Yaitu sholat maghrib. Walhamdulillah. Apalagi sholat tersebut bisa kita laksanakan secara berjamaah. Semuanya tentunya tidak akan pernah lepas dari taufik dan karunia Allah SWT. Jamaah sekalian di malam hari yang berbahagia ini. Seperti yang telah diumumkan. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berisikan tips-tips. Demikian pula kaedah-kaedah dalam rangka untuk meraih hati dan jiwa yang bersih. Tidak jarang kita temukan di antara kita ada yang begitu memperhatikan penampilan fisiknya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Segala upaya. Segala cara. Ditempuh untuk meraih fisik yang Masya Allah. Meraih wajah rupa yang Masya Allah. Ya. Itu tidak jarang kita temukan. Dan itu dalam kacamata syariat sah-sah saja. Ya silahkan. Kita berpenampilan yang bagus. Berupaya menata wajah kita, rupa kita, bodi kita. Itu perkara. Selama tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Maka sah saja hukumnya. Boleh-boleh saja. Agar tetapi, jemaat sekalian, komuslimin dan muslimat yang kami muliakan. Jangan lupa ada sebuah penampilan, sebuah kecantikan dan ketampanan yang lebih-lebih harus untuk kita perhatikan. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah penampilan, kecantikan, ketampanan hati kita. Jiwa kita. Ini nih yang terkadang terleputkan dari sebagian besar kita. Ketika fisiknya sedikit saja cacat, wajahnya sedikit saja tergores, ada flek hitam di wajahnya, di bagian tubuhnya, luar biasa. Segera untuk dia berupaya untuk mengembalikannya seperti sedia kalah. Tetapi, yang anehnya, ketika hatinya berpenyakit, ketika jiwanya kotor, kok bisa santai-santai saja? Kok bisa tidak merasakan keresahan? Justru inilah yang selalu harus kita khawatirkan. Ketika jiwa kita, jamaah sekalian, tidak lagi merasakan kenyamanan, kesejukan, ketika kita bermunajat kepada harapnya kita, Allah SWT. Ketika hati kita tidak lagi merasakan kelezatan, tak kalah kita membaca Al-Quran Al-Qur'an, maka bisa jadi kesemuanya itu bersumber dari hati kita yang sudah berpenyakit, ataukah hati kita yang sudah kotor. Pernah, di suatu hari, ada seorang laki-laki ngomong kepada guruhnya, ngomong kepada seorang alim ulama, katanya, Ya Syekh, wahai guruku, kok kita itu sering berbuat maksiat? Kok kita itu selalu terjatuh dalam dosa dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Matahnya kita tidak pernah lepas dari kemaksiatan. Mulutnya kita terkadang tidak bisa kita kontrol, terjatuh di dalam menggibahi, menggosipi saudara kita, berdustah, dan lain-lain sebagainya. Tangan, kaki, tidak jarang kita pergunakan di dalam kemaksiatan kepada harumnya kita Allah SWT. Kok kita sering berbuat maksiat, tapi Allah SWT jarang memberikan sanksi dan hukuman kepada kita? Ya, jangan maaf sekali. Ini pertanyaan dari seorang lelaki kepada seorang ulama, kok bisa? Kita sering buat maksiat, kita terkadang lalai, tapi Allah tidak pernah memberikan sanksi kepada kita. Bisnisnya kita lancar. Istri, anak kita, sehat semuanya. Jabatan, pangkat kita, terus melejit. Ya. Orderan, sirih berganti, datang. Subhanallah. Dalam keadaan, kita sering berbuat maksiat kepada Allah. Dalam keadaan, kita sering lalai dari Allah SWT. Kok Allah tidak memberikan kita sanksi, wahai syih? Coba perhatikan. Apa jawaban dari seorang ulama ini? Kata beliau, wahai anakku. Ya, wahai anakku. Bukankah pernah kamu mengalami ketika kamu bermunajat kepada Allah SWT. Kamu sholat, menghadap Allah, tapi hatimu tidak pernah khusyuk. Wahai anakku, bukankah tak kalah kamu sholat, tapi pikiran kamu kemana-mana? Bukankah tak kalah kamu membaca Al-Quranul Karim, tapi kamu tidak lagi merasakan lezatnya ayat-ayat Allah SWT tersebut. Bukankah pernah kamu rasakan lisanmu ini lupa untuk kamu gerakan berpikir kepada Allah SWT. Bukankah selama ini ketika kamu berbuat maksiat, tapi hati kamu tidak pernah mengingkarinya? Bukankah pernah kamu merasakan terlewatkan di malam hari kamu, kamu sulit untuk bangun di tengah malam bermunajat kepada harap kamu Allah SWT. Bukankah di malam hari tersebut kamu terasa lemah untuk bangun, menegakkan Qiyamul Layil, sholat tahajud, untuk bermunajat kepada harap kamu Allah SWT. Bukankah pernah kamu rasakan di hari-hari yang kamu lewati tersebut terbuang percuma? Di hari-hari itu tidak pernah kamu menyentuh Al-Quranul Karim. Bukankah di hari itu, di hari itu terlewatkan bagi kamu untuk melakukan sholat duha? Bukankah di hari itu pernah terluputkan dari kamu di momentum yang bagus untuk kamu berpuasa, tapi kamu tidak berpuasa sunnah? Wahai anakku, ketahui lah, itulah sanksi hukuman yang tidak terasa dari Allah SWT. Itulah sanksi yang tidak terasa yang Allah timpahkan kepada kita, tak kalah kita bermaksiat kepadanya. Dan ketahui lah, sanksi hukuman Allah yang tidak terasa itu lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan sanksi dan hukuman Allah yang bisa rasakan. Kita bisa rasakan, ada bencana, gempa, anak kita mati, kita sakit, itu musibah-musibah, sanksi, hukuman dari Allah SWT yang bisa kita rasakan. Tapi jamaah sekalian, pernahkah kita pernah berpikir bahwa ternyata sanksi Allah, hukuman dari Allah SWT itu terkadang juga tidak terasa oleh kita? Pernahkah kita berpikir seperti pemikiran seperti ini jamaah sekalian? Oleh sebab itulah, mari terus kita berbenah untuk membuat hatinya kita bersih, tidak lain ke semuanya itu, bersumber dari hati. Kapan hati kita kotor? Kapan hati kita berpenyakit? Sulit untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah. Kapan hati kita kotor, bersih, kotor, ternodai, maka sulit untuk kita mengontrol anggota tubuh kita yang lainnya. Karena hati itu, kata para ulama, hati itu bagaikan pemimpin bagi anggota kita, anggota tubuh kita yang lainnya. Kapan hati kita bersih, maka akan baik pula, bersih pula, anggota tubuhnya kita insya Allah SWT. Kapan hatinya kita bersih, maka insya Allah SWT dengan mudahnya, dengan ringannya, kita akan merasakan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan ibadah kepada haruknya kita Allah SWT. Maka, coba sekalian, nasihat untuk pribadi sendiri dan kepada kaum muslimin dan muslimat, jangan pernah lalai untuk perkara yang satu ini. Terus benahi hatinya kita. Terus benahi hatinya kita. Karena itulah yang menjadi barometer, yang menjadi penilaian Allah SWT untuk para hambahnya. Kata Nabi SAW, di dalam hadith yang sahih dari sahabat Abu Hurairah RA, Inna allaha la yandhur ila suwarikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat, tidak menilai kepada rupah wajah kalian. Ini ganteng, ini jelek. Allah tidak melihat. Allah juga tidak melihat bodihnya kita. Allah tidak menilai itu. Bukan syarat untuk masuk ke dalam surga harus cantik. Bukan syarat untuk masuk ke dalam surga harus tampan. Bukan syarat untuk masuk ke dalam surga bodihnya, Masya Allah. Bukan. Bukan. Tapi, yang menentukan, yang menjadi penilaian Allah SWT pada diri kita, adalah hati kita dan amalan kita. Kata Nabi SAW, Walakin yamburu ila kulubikum wa'amalikum. Akan tetapi Allah SWT itu melihat kepada hati-hati kalian. Bersih tidak hati orang ini. Kotor tidak hati orang ini. Wa'ila'amalikum. Kemudian Allah juga melihat. Amalannya kita. Ini bantahan kepada orang-orang yang, kan yang penting hati kita bersih. Ya. Tidak demikian. Hati yang bersih juga harus dibarengi dengan amalan-amalan yang baik. Ya. Tidak cukup cuma memperhatikan bersihnya hati kita, kemudian kita meninggalkan bekal kita untuk beramal. Tidak. Tapi dipadukan. Hati yang bersih akan mengantarkan dan mengajak kita untuk selalu menghambahkan diri kita kepada rohnya kita. Allah SWT. Inilah jamaah sekalian. Hati yang bersih inilah. Yang akan kita bawa. Yang akan memberikan kemanfaatan pada diri seorang hamba. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim. Yawma la yamfa'umalun walabanun. Di hari itu, di hari kiamat. Di hari kiamat. Tidak lagi berguna harta dan keluarga. Tidak berguna. Ya. Istrinya empat. Anaknya dua puluh. Cantik-cantik. Ganteng-ganteng semuanya. Tidak berguna lagi. Ya. Sahamnya di mana-mana. Usahanya luar biasa. Tidak berguna lagi. Tidak berguna. Itu perkataan siapa? Allah yang ciptakan kita. Yawma la yamfa'umalun walabanun. Yang dahulunya kita berbangga-banggaan dengan istri kita, Anak kita, keturunan kita, pangkat, jabatan kita, usaha kita. Tidak berguna lagi. Tidak berguna lagi. Di akhirat. Di hari kiamat. Tak kalah kita datang menghadap Allah SWT. Illa. Kemudian Allah kecualikan. Ternyata yang bermanfaat itu jamaah sekalian. Kecuali, kata Allah. Kecuali. Hambaku yang datang menghadapku dengan membawa hati yang bersih. Bersih dari nodah-nodah kesyirikan. Bersih dari penyakit-penyakit hati. Sombong. Dengki. Iri. Hasat. Buang semuanya itu. Biar kita masuk ke dalam syurga Allah SWT. Tidak akan bisa itu masuk ke dalam syurga orang yang ada sekecil, sekecil apapun dari kesombongan. Tidak akan mungkin. Kata Nabi SAW. La yadukhulul jannata mangkana fi qolbihi mithqalu dharatin min kiber. Kata Nabi itu. Dalam hadith yang suhi. Tidak akan masuk ke dalam syurga Allah SWT. Hati yang di dalamnya masih terkontaminasi. Masih terkotori. Dengan kiber. Sombong. Merasa diri lebih bagus dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih bertakwah dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih suci dibandingkan orang lain. Merasa diri lebih tinggi, lebih mulia dibandingkan orang lain. Siapa kita jamaah sekalian? Siapa kita? Yang merekomendasi dirinya kita? Nah. Ada ketekuaan itu yang ketahui hanyalah Allah SWT. Ya kan? Makanya Allah ingatkan kita lagi dalam Al-Quranul Karim. Fala tuzakku ampusakum wa'aklamu bimanit taqa. Jangan sekali-kali kalian wahai para hambaku merekomendasi mentazkiah diri-diri kalian sendiri. Zengguhnya yang mengetahui, paling mengetahui tentang nilai dan kadar ketakuan seorang hamba. Dialah Allah SWT. Kadang kita lihat orang, masya Allah, masya Allah, rajin puasa Senin Kamis, puasa Ramadhan-nya luar biasa. Zakatnya, puasanya luar biasa. Itu penilaiannya kita. Tapi, ternyata, tak kalah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang melihat dia, subhanallah, jadi musuh Allah dia. Bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Oh, rajin bersedekah. Rajin bangun tengah malam. Rajin melaksanakan puasa sunnah. Tapi apa? Lancar juga gosipin orang. Ngambil duit orang. Di dalam hadith yang diriwayatkan oleh alimah muslim dalam kitab sohihnya. Pelajaran buat kita. Bagaimana orang tersebut merugih tanpa dia sadari. Kata Nabi SAW, di hadapan para sahabat saat itu. Apakah kalian tahu, wahai para sahabatku, siapa sih orang-orang yang merugih itu? Kalian tahu? Siapa orang yang bangkrut itu? Kalian tahu gak? Kata Nabi SAW. Ini namanya istifham, lil isti'lam. Bertanya untuk memberikan khobar. Bukan karena Nabi SAW gak tahu sehingga dia bertanya. Tidak. Karena bertanya itu dalam bahasa Arab macam-macam. Istifham, bertanya itu dalam bahasa Arab banyak jenisnya. Di antaranya ini. Nabi SAW berkata, di hadapan para sahabatnya, Taukah kamu siapa orang yang merugih itu? Taukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Langsung saja. Serta-merta yang terkondisikan, yang terfikirkan dalam benaknya para sahabat pada saat itu, adalah perkara dunia. Mereka langsung mengatakan, Al-Muflisu indana. Fina. Al-Muflisu fina. Man la dirhamalahu walamata. Wahai Rasulullah. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu, orang yang merugih itu menurut kami, adalah orang yang gak memiliki harta, dan gak memiliki uang. Keadaan. Itulah orang yang merugih di sisi kami. Itulah orang yang bangkrut menurut kami. Jazakallah heran. Ya. Itu pikirannya para sahabat. Dan mungkin, kalau kita ditanya juga, ya demikian juga, 11-12 jawabannya kita. Siapa orang yang merugih? Siapa orang yang bangkrut itu? Ya orang yang gak punya duit. Tapi Nabi arahkan kita, kepada kebangkrutan yang hakiki. Kerugian yang hakiki. Kata Nabi SAW. Al-Muflisu min ummati. Man ya'ti yawmal qiyamah. Bisolatin. Wasiyamin. Wazakatin. Wafiriwayatin. Ja'a ya'ti yawmal qiyamah. Bihasanatin kaljibal. Orang yang merugi. Orang yang bangkrut. Dari kalangan umatku pada hari kiamat. Adalah mereka-mereka yang datang. Dengan membawa segudang dari amalan-amalan. Sholat. Sholat lima waktunya Masya Allah. Sholat sunnahnya luar biasa. Wazakatin. Dia bayar zakatnya tiap tahunnya. Sedekahnya Masya Allah lancarnya luar biasa. Wasiyamin. Puasa Ramadannya dijaga. Betul puasa Senin-Kamisnya gak pernah lepas. Puasa ayamul bidnya. Puasa putihnya Masya Allah lancar. Tapi kata Nabi S.A.W. Wakat syatamahadha. Tapi dia selalu memakai orang. Mencelah orang. Merendahkan orang. Waqadhafahadha. Dia pernah menuduh orang berbuat zinah. Tanpa bukti. Waakalamalahadha. Dia pernah makan hartanya orang lain. Tanpa hak nyuri. Nipu, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Wadhorabahadha. Dia pun pernah pukul orang. Wadhorabahadha. Dia pernah bunuh orang. Bunuh seorang Muslim. Na ilaha illallah. Kemudian kata Nabi S.A.W. Fayuqtah min hasanatihi hadha. Wa hasanatihi hadha. Kemudian kebaikan-kebaikan dia diberikan kepada orang yang pernah dia lolimi. Hati-hati itu. Orang-orang yang pernah kita lolimi. Kehidupan dunia itu akan mengambil kebaikan-kebaikan kita. Bayangkan tadi. Dia dengan pedenya membawa segudang dari amalan-amalan kebaikan. Puasa, zakat, sholat, luar biasa. Habis. Habis. Kemudian kata Nabi S.A.W. Wa infaniyat fasanatuhu. Kalau amal kebaikannya sudah habis-habis semuanya. Bekal dia tadi yang dia bawa menghadap Allah S.W.T. Habis karena dia bagi-bagikan. Dia serahkan kepada orang yang pernah memvalimihnya. Kata Nabi S.A.W. Fayuqtah min. Kata Nabi S.A.W. Wa ukhidah min khatayahum wa turiha alaih. Belum selesai pengadilan Allah. Tapi amal kebaikannya sudah habis. Tahu enggak apalagi yang selanjutnya. Kata Nabi S.A.W. Kejelekan. Karena sudah enggak ada kebaikannya. Kejelekan-kejelekan yang dimiliki oleh orang-orang yang pernah dia dolimi tersebut. Dialihkan kepada dia. Ya, Subhanallah. Ini sudah ruginya berapa kali. Ya. Thumma turiha finar. Kemudian orang tersebut diseret dan dicemplungkan ke dalam neraka Allah S.W.T. Maka hati-hati. Kesemuanya itu sekali lagi. Kesemuanya itu sumbernya adalah hati. Kapan hati kita tidak bersih. Maka beragam kemaksiatan. Akan muncul dan dilakukan oleh anggota tubuhnya kita. Nah ini jamaah sekalian. Pentingnya untuk kita belajar. Membenahi dirinya kita. Hatinya kita. Tidak ada kata terlambat. Aduh Ustaz. Saya sudah bergelimang dosa. Aduh Ustaz. Hati saya sudah kotor sekali. Berat bagi saya untuk melaksanakan ibadah. Ya Allah Ustaz. Kalau saya ingat-ingat masa lalu saya. Luar biasa. Jangan pernah berputus asa. Rahmat Allah itu lebih luas. Dibandingkan dosa-dosanya kita. Pintu maaf Allah subhanahu wa ta'ala itu selantiasa terbuka lebar. Selama kita mau mengetuk pintu maaf dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata terlambat. Selama nafas kita masih bisa kita tarik. Kalau sudah dikerongkongan. Itu baru tidak akan diterima lagi. Tidak akan diterima. Ya maka aja maaf sekalian. Di kesempatan ini insya Allah ta'ala. Ya poin demi poin. Kaedah demi kaedah kita akan bahas. Dan semoga ini akan menjadi bekal kita. Untuk terus membenahi dirinya kita. Kata Asyikhamdul Razak. Ini kita petikan dari kitab. Asyiru qawa'id fi tazkiyatin nufus. 10 kaedah. 10 tips. Di dalam membersihkan jiwa dan hatinya kita. Kata beliau. Al-qa'idatul ula. Kaedah yang pertama. Tips yang pertama. Untuk meraih hati dan jiwa yang bersih. At-tawhidu. Asluma tazkubihin nufus. Tauhid itu merupakan sumber pokok. Di dalam mensucikan dan membersihkan jiwa dan hatinya kita. Lagi-lagi tauhid. Subhanallah. Luar biasa ini. Jadi jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa puas. Dengan ilmu tauhid yang telah kita pelajari. Jangan. Jangan. Mau sudah lama ngaji. Sudah lama hijrah. Ya tetap saja harus belajar tauhid. Karena. Kesirikan. Subahat. Syahwat. Itu di setiap harinya. Di setiap pekannya. Di setiap tahunnya. Datang. Dalam bentuk corak yang berbeda-beda. Kapan kita tidak mengasah dirinya kita. Kapan kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu agama. Terkadang bisa rusak tauhidnya kita tanpa kita sadari. Tauhid. Merupakan sumber pokok. Di dalam membersihkan jiwa dan hatinya kita. Kata Syahabd al-Razzaq. Sesungguhnya tauhid itu merupakan puncak dari tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di buka bumi. Jadi bapak-bapak sekalian, jamaat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan. Allah itu tidak menciptakan kita di buka bumi ini untuk bersenang-senang saja. Untuk menikmati segala macam kenikmatan dan fasilitas yang Allah berikan. Bukan itu saja tujuannya. Kalau sekedar makan, minum, bersenang-senang, maaf. Apa sih bedanya kita dengan hewan? Tapi walhamdulillah Allah muliakan kita. Allah pilih kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka harus sadar diri kita. Bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk sebuah tujuan dan hikmah yang mulia. Yaitu untuk beribadah kepada rohnya kita Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, jamaat sekalian, kaum muslimin dan muslimat, silahkan beraktifitas. Silahkan, silahkan, silahkan. Catatannya, selama tidak melalaikan dari beribadah kepada Allah. Catatannya, selama ke semua aktivitasnya kita itu tidak melalaikan dari berzikir mengingat Allah. Itu saja. Selama dalam aktivitas tersebut tidak ada unsur-unsur dosa dan pelanggaran dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum asalnya sah-sah saja. Silahkan. Tapi jangan coba-coba. Kesemua dari pekerjaan kita, aktivitasnya kita. Kemudian kita jadikan sebagai nomor satu. Sebagai prioritasnya kita. Kapan kita bisa maju? Kalau begitu. Kalau begitu cara pikirnya kita, kalah kita sama orang-orang kabir. Iya kan? Mereka lebih maju. Kalau sekedar mendahulukan urusan dunia, kalah kita. Tapi walhamdulillah. Datang tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Telah memberikan tipsnya kita untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk bisa kita mengalahkan orang-orang kabir tersebut. Kata Nabi SAW. Barang siapa yang akhirat menjadi prioritas utamanya. Lagi kerja. Adhan dikumandangkan. Tinggalkan. Selama bisa ditinggalkan. Tinggalkan. Bisnis. Perdagangannya. Waduh. Lagi banyak pelanggan ini. Di toko. Adhan dikumandangkan. Ya. Wah sebentar lah. Gak apa-apa. Sayang. Ya. Gimana tuh kalau Allah cabut nyawa kita di saat itu? Udah. Layani sebisahnya sebentar ya Pak. Saya sholat dulu. Masya Allah. Ya. Subhanallah. Ada kerjaan kantornya kita. Jangan jadikan kerjaan kantor itu nomor satu. Ibadah dulu dong. Ibadah dulu yang harus kita selesaikan. Kata Nabi barang siapa yang akhirat menjadi prioritas utamanya dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Tenang hatinya kita. Kemudian Allah jadi jadikan urusannya kita itu beres semuanya. Maka bisa jadi. Tidak karuannya urusan kita. Problem demi problem. Permasalahan demi permasalahan. Tumbuh. Timbul. Ya karena ini nih. Kita tidak memprioritaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memprioritaskan akhiratnya kita. Kemudian kata Nabi salam salam. Dan untuk orang-orang yang memprioritaskan akhiratnya tersebut. Allah jadikan dunia itu mengejar dia. Itu tuh. Ya. Bapak-bapak sekalian. Jemaah sekalian. Tipsnya. Ingin dunia mengejar kita. Dekati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan akhirat sebagai prioritas utamanya kita. Kenapa? Ya harta itu. Rezeki itu kan di tangan Allah. Kalau kita jauh dari Allah. Gimana mungkin rezeki itu akan datang kepada kita. Cara berpikirnya kan simpel begitu. Ya. Kemudian kata Nabi salallahu wa ta'ala. Memakanatid dunia hammahu. Akan tetapi barang siapa yang prioritasnya segala galahnya adalah dunia. Dunia-dunia. Maka Allah akan membuat ketidaktenangan, ketidakcukupan di dalam hatinya. Selalu aja resah. Galau. Gundah gulana. Tidak merasa puas. Dan Allah jadikan semua urusannya itu berantakan. 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 Dan Allah jadikan dunia ini sekedar dari apa-apa yang telah Allah tetapkan untuknya. Subhanallah. Sudah banting tulang siang, malam, malam lagi. Kalau sekiranya ada 25 jam dia kerja. 25 jam. Bukan 24 jam. Ya. Dipanjangin tuh. Ya. Sekiranya semua cara dia halalkan, nipu orang, tetap saja apa yang dia dapatkan itu sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Beda tadi dengan orang yang mempriorotaskan akhiratnya. Ditambah lagi resikihnya oleh Allah SWT. Dilapangkan lagi hartanya oleh Allah SWT. Kenapa? Ya Allah sendiri kok yang katakan. Apa kata Allah SWT? Wama yattaqillaha yajallahu makhraja wa yarzukuhu min haithula yahtasiba. Untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku. Maka aku akan memberikan jalan keluar. Solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan aku akan memberikan resikih dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Alhamdulillah ada lagi. Alhamdulillah bisnisnya lancar. Dapat proyek lagi. Alhamdulillah. Tidak disangka-sangka. Itu buah dari ketakwa. Itu buah karena kita telah mempriorotaskan Allah. Dan akhiratnya kita alhamdulillah. Ini jamaah sekalian. Ingat jangan pernah lupa. Jangan pernah lalai. Dari tujuan penciptaannya kita. Untuk beribadah kepada harumnya kita Allah SWT. Jangan sampai nanti nyesal pada hari kiamat. Nyesal. Nanti sudah dibukakan pintu neraka. Baru luar biasa. Nyesalnya. Nyesal. Di penyesalan yang tidak lagi berguna. Mari berbenah. Mari berbenah diri. Untuk menjadi seorang muslim dan muslimah yang lebih bagus. Dari sebelumnya. Kemudian kata beliau. Ya. Tidak baca semua ya. Karena waktu. Kata beliau. Wa kama anna tawhid. Hua asluma tazkubihin nufus. Wa tadhuru. Fa inna syirka. Hua asyaddu mayu dan nisun nufusa. Wa yaftiku biha. Bal huwa muhbitun li jamil a'mal. Maka sebagaimana tawhid itu merupakan fondasi utama. Untuk membersihkan jiwa dan hatinya kita. Membersihkan jiwanya kita. Maka sungguh demikian pula. Kesyirikan itu adalah perkara yang paling dahsyat. Yang akan merusak jiwanya kita. Dan bahkan akan menghapuskan segala macam jenis ibadah yang kita lakukan kepada Allah SWT. Lawan dari tawhid syirik. Kalau tadi sudah tahu bahwa pokok utama, dasar utama untuk membersihkan jiwanya kita adalah tawhid. Dengan mengesahkan Allah. Tawhid itu tiga cakupannya. Tiga kandungannya. Yang pertama kita yakin, seyakin-yakinnya. Bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah. Kecuali Allah. Jangan berbuat syirik. Ya. Jangan percaya dukun, parah normal, dan lain-lain sebagainya. Jangan. Jangan. Ya. Jangan. Itu tipuan saja. Ya. Itu bodoh-bodohin umat saja. Ya. Jangan. Ya. Bahaya nih syirik nih. Ya. Tawhid. Yang kedua, rububiyah. Yakin. Bahwa yang menghidupkan, mematikan kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini, cuma Allah SWT. Tidak ada yang lainnya. Kemudian kita yakini bahwa Allah SWT itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Yang tidak memiliki kekurangan. Walaupun ditinjau dari segala sisi. Ya. Kemudian lawan dari itu, lawan dari tawheed adalah syirik. Ya. Dengan berbagai macam bentuknya. Syirik kecil dan syirik besar. Syirik besar ini yang mengeluarkan pelakuhnya dari Islam. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya. Jangan kan kita jamaah sekalian. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW aja ditegur oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Al-Karim. La'in asyarakta la'yahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Wahai Muhammad SAW. Kalau kamu berbuat syirik. Kalau kamu menyekutukan Allah SWT. Maka akan terputus dan terhapus semua amalan-amalan ibadah kamu. Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang mulia. Ditegur oleh Allah SWT. Hati-hati. Itu juga teguran untuk kita semua. Selaku hamba Allah SWT. Jangan percaya. Jimat-jimat. Ya. Nggak ada. Ya. Makanya. Dahulu ada seorang lelaki itu. Di kalangan sahabat Nabi SAW. Pakai gelang. Pakai gelang dari kuningan. Ditegur dan dilihat oleh Nabi. Mahadi. Apa ini? Kata lelaki-lelaki ini. Minal wahinati ya Rasulullah. Ini adalah gelang dari kuningan. Wahai Rasulullah. Yang. Saya pakai untuk menangkal. Mara bahaya. Nggak usah ngomong dulu masalah dalil. Pakai akal aja dulu Pak. Ya. Ada nggak. Ya kuningan. Bisa selamatkan kita. Ya. Nggak usah pakai dalil. Bantahan dari Al-Quran dan Sunnah dulu. Pakai akalnya kita. Mari sejenak kita berpikir. Ada nggak. Ya. Gelang. Bendah mati. Bisa lindungi kita. Ya. Ataukah jimat-jimat. Kertas ditulis. Simpan di dompetnya. Pede sekali. Selama dia. Ya. Pakai kertas di dompetnya. Aman dia. Dari segala mara bahaya. Lancar usahanya. Ya. Perempuan lengket sama dia. Nah Allah. Ya. Coba pikir saja itu. Kok bisa. Kita. Gantungkan. Rasa harap kita. Kok bisa kita berlindung kepada benda mati. Coba kalau kita sobek itu. Coba kalau ada jimat-jimatnya keluarkan. Biar saya sobek. Ya. Nggak bisa melawan tuh. Ya. Coba keluarkan saja. Ada orang bilang. Itu set kebal tuh. Ya coba saja. Ya. Nggak akan bisa. Itu nggak lain. Karena permainan jin. Ya. Dibuat sedemikian rupa. Berupa kedustaan. Demi kedustaan. Akhirnya tertipulah masyarakatnya kita. Makanya pentingnya belajar tohid. Gantungkan dirinya kita. Manusia yang paling kuat. Manusia yang paling kuat. Muslim dan muslimah yang kuat. Adalah mereka-mereka yang selalu menggantungkan cita-citanya. Harapannya. Permintaannya. Doanya. Tawakalnya. Hanya kepada Allah SWT. Sebaliknya. Selemah-lemah muslim dan muslimah. Adalah mereka yang menggantungkan harapannya. Cintanya. Tawakalnya. Penyandarannya. Kepada sesama makhluk. Apalagi kepada benda mati. Nah Allah bilang. Jangan. Jangan. Kuat tuh kita Pak. Kalau kita menggantungkan dan menyandarkan diri kita. Kepada harapnya kita. Allah SWT. Bersih hatinya kita. Kalau kita betul-betul memahami makna dan kandungan. Tauhid. Luar biasa. Ya. Akan bersih hatinya kita. Ya. Coba. Ketika kita paham Tauhid. Muncul perasaan Ria. Ini contoh saja. Ya. Coba kalau kita paham Tauhid. Muncul perasaan Ria. Jadi Ria itu Pak. Ya. Seseorang yang melakukan amalan. Untuk dilihat manusia. Untuk mendapatkan sanjungan manusia. Bentuknya. Arahnya banyak. Bisa jadi. Dari ketampanan dan kecantikan yang dia miliki. Itu bisa tibur Ria tuh. Ya. Dari bodi yang Masya Allah yang dia miliki. Dari harta kekayaan yang ada padanya. Dari pangkat dan jabatan yang dia pikul. Dari istri dan anak-anak. Itu bisa jadi sumber Ria orang. Ya kan. Ya. Beragam. Beragam. Pintu syaitan. Untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa yang satu ini Ria. Coba tuh. Kalau sudah mulai timbur Ria. Tauhidnya kita mantap. Langsung bisa diredam tuh. Wah. Ini Allah maha melihat. Maha mengetahui. Itu kan Tauhid tuh. Iya kan. Tauhid tuh. Ya. Ketika muncul. Ya. Perasaan sombong. Hasad. Dia segera redam. Dengan apa? Tauhid. Dia ngerti. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu. Ya. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maha melihat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala itu. Maha. Melihat. Apa yang dia lakukan. Walaupun manusia gak lihat dia. Tapi Allah melihat dan mengetahui. Hatinya. Ya. Yang mengetahui. Matah-mata yang berkhianat. Dan hati-hati. Yang. Tersembunyi ini. Apa yang kita sembunyikan. Gak diketahui oleh manusia ya kan. Ya. Ada yang tahu isi hati saya. Gak ada. Kecuali siapa? Saya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika penyakit-penyakit itu datang. Menyerang kita. Ingin menguasai kita. Segera diradam. Dengan tauhid. Dengan pelajaran tauhid. Yang telah kita pelajari. Kita alat dulu insyaAllah wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashaadu al la ilaha illallah. Ashaadu al la ilaha illallah. Ashaadu anna muhammad rasulullah. 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk orang-orang yang beriman Menonton Bersu'imanahum Bertakwah Kemudian kata Allah Tidak mengkotori Keimanannya Dengan kebaliman Ketika ayat ini turun Ketika ayat ini Dibacakan di hadapan para sahabah Bingung para sahabah Heran Kata mereka Kata mereka Ya Rasulullah Siapa sih Yang gak pernah Berbuat balim Di kalangan kita Siapa Pasti kami pernah Berbuat balim Wahai Rasulullah Balim kepada orang lain Ataukah Balim terhadap diri kami sendiri Berbuat dosa itu Jamaah sekalian itu sama dengan Kita menggolimi dirinya Kita sendiri Ya kan Ya Makanya para sahabah Merasa terkejut Ya Kakan mungkin Bisa dong Bisa dirahini Walladzina amanu Walam yalbisu imanahum Bidhulmin Ya Kakan bisa Untuk meraih rasa aman Di dunia dan di akhirat Kakan bisa Kemudian kata Nabi SAW Kebaliman disitu Maksudnya adalah Kesirikan Syirik Jadi Untuk memperoleh Keamanan dunia dan akhirat Keselamatan dunia dan akhirat Bertakwah kepada Allah Dan jangan Coba-coba Untuk menyukutukan Allah SWT Dengan sesuatu apapun Ya Dengan kata lain Mari Murnikan Tauhidnya kita Kepada Allah SWT Mari Fokus Dan Ikhlaskan Tuluskan Ibadahnya kita Hanya kepada Allah SWT Apa yang Mau kita cari Kalau ibadahnya kita Kalau amalan Perbuatannya kita Hanya untuk Menuntut Pujian dan Penilaian manusia Capek kita Ya Nanti Dilihat orang Nanti dapatkan Sanjungan Nanti dapat Like Baru semangat Beribadah Baru semangat Melakukan kebaikan Enggak Enggak Demikian Ya Mau diberikan Like Mau banyak Yang ikut Pengajiannya Mau banyak Yang ikut Dia Ya Mau dapatkan Sanjungan Tidak Mendapatkan Sanjungan Dilihat Manusia Atau Tidak Tetap Saja Dia semangat Beribadah Kepada Harupnya Tetap Saja Dia semangat Untuk Menyebar Kebaikan Di tengah Umat Kenapa Karena Yang dia cari Bukan Jempolnya Manusia Tapi Ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Akan Berpengaruh Tidak Akan Berefek Kalau hatinya Kita betul-betul Bersih Kalau Tuhidnya Kita betul-betul Bersih Benar Keikhlasannya Kita Tulus Apa yang Diperbuat Apa yang Diucapkan Oleh Manusia Tidak Ngefek Sama Kita Tidak Ngefek Sama Sekali Itulah Cara Ataukah Salah Satu Cara Untuk Mengukur Nilai Keikhlasannya Kita Itu 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 Ya Kalau Kita Berbuat Kebaikan Terus Tidak Mendapatkan Sanjungan Kemudian Loyo Kendor Ada Sesuatu Di hatinya Kita Ada Ada Yang Salah Di Niatannya Kita Ada Yang Salah Di Tauhidnya Kita Cuma Sekali Harus Dibenahi Jangan Dibiarkan Ya Jangan Dibiarkan Ya Jangan Sedikit saja Keriput di Wajahnya Langsung Ya Di Poles Giliran Hatinya Sudah Berkar Sudah Menghitam Santai 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 Saja Jangan Justru Itulah Yang Harus Lebih Kita Perhatikan Karena Itulah Yang Akan Kita Bawa Untuk Menghadap Allah Subhanah Wata'ala Maka Itu Penting Ya Kemudian Kata Beliau Kata Syekh Abdul Razak Hafizahullah Famata Akhlasal Abdu Azul Lillah Wal Mahabbalahu Khasalat A'maluhu Wasahad Maka Kapan Seorang Hamba Mengikhlaskan Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sematah Kapan Seorang Hamba Mengikhlaskan Rasa Cintanya Kepada Allah Maka Amalan Amalannya Akan Tulus Dan Sah Diterima Oleh Allah Subhanah Wata'ala Wazakat Nafsuhu Wata'abats Dan Jiwahnya Pun Akan Bersih Dan Senantiasa Bersinar Wamata Adakala Alayha Maya Syubuha Min Syawa'i Bishirk Dakhala Ala Nafsihi Min Adanas Wattaziyyati Bihasa Bidhalik Akan Tetapi Kapan Kotoran Kotoran Tersebut Hinggap Di Dalam Hatinya Noda Noda Kesyirikan Tersebut Masuk Kedalam Jiwanya Maka Akan Kotor Pula Hatinya Semakin Parah Tingkat Kesyirikan Yang Dia Lakukan Maka Semakin Parah Pula Dan Semakin Besar Pula Kerusakan Di Dalam Hatinya Kemudian Kata Beliau Maka Tidak Ada Kebersihan Untuk Jiwahnya Kita Kecuali Dengan Memurnikan Tauhid Tidak Akan Bisa Terhasilkan Jiwah Yang Bersih Hati Yang Selamat Kecuali Dengan Memujudkan Tauhid Kecuali Dengan Beribadah Hanya Semata Mata Kepada Allah Kecuali Dengan Mengikhlaskan Amalan Ini Semuanya Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alalillahi Dinul Khalis Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Untuk Allah Agama Yang Sempurna Ini Semuanya Kita Persembahkan Kepada Allah Qul Innal Katakan Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katakan Sesungguhnya Hidupku Matiku Sesembahanku Semblehanku Semuanya Lillah Hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wala Zakatal Linafsi Illa Bitakhlisih Minasyirk Bijami Anwa'ihi Watakhlisih Minqullima Yunakidu Tauhid Wayudhaifuhu Maka Tidak Akan Diperoleh Pembersihan Jiwa Dan Hati Kecuali Dengan Membersihkannya Dari Noda Noda Kesirikan Dengan Beragam Bentuk Dan Coraknya Membersihkan Dirinya Kita Dari Perkara-perkara Yang Bisa Mengotori Dan Merusak Tauhid Kita Ini Jemaah Sekalian Apa Yang Bisa Kita Paparkan Alhamdulillah Selesai Kaedah Yang Pertama Apa Itu Kaedah Abu Hafid Tauhid Merupakan Fondasi Pertama Merupakan Sumber Pokok Pertama Untuk Membersihkan Jiwa Dan Hatinya Kita Insyaallah Kita Akan Bertemu Di lain Waktu Nanti Masuk Ke Kaedah Yang Kedua Doa Miftah Zakat Nufus Doa Itu Merupakan Kunci Untuk Membersihkan Jiwanya Kita Kita Akan Sambung Insyaallah Ta'ala Di Kesempatan Berikutnya Wallahu Ta'ala Alham Sebelum Kita Tutup Kita Buka Kesempatan Untuk Bertanya Silahkan Silahkan Ya Kalau Jemaah Laki-laki Ingin Bertanya Silahkan Kalau Ada Yang Bertanya Perempuan Silahkan Nanti Ditulis Perempuannya Ya Umahatnya Akhawatnya Kalau Ingin Bertanya Silahkan Tulis Di Kertas Ada Yang Mau Bertanya Kalau Enggak Ada Si Bacakan Dulu Ada Yang Bertanya Ahsanallahu Ilaikum Ya Ustazana Amin Ya Rob Mau Bertanya Bagaimana Cara Menghilangkan Buruk Sangka Kepada Saudara Kita Sendiri Masya Allah Ini penting Ya Jadi Pertama Dulu Pertama Buruk Sangka Atau Yang Dikenal Dengan Istilah Su'ulan Itu Haram Hukumnya Dalam Islam Yang Pertama Jadi Hukum Asal Seorang Muslim Seorang Muslimah Adalah Kita Berhusnuban Kepadanya Berbaik Sangka Ya Selama Dia Dipandangan Kita Orangnya Baik Selama Dia Orangnya Istiqomah Dalam Artian Menjalankan Perintah Allah Menjauhi Larangan Allah Ya Kita Bermu'amalah Dengan Berinteraksi Dengan Dengan Apa Husnuban Berbaik Sangka Jauhkan Dirinya Kita Dari Su'ulan Buruk Sangka Ya Itu Hukum Asalnya Hukum Asalnya Kapan Ya Kapan Seseorang Itu Bisa Berburuk Sangka Kepada Orang Lain Itu Ada Aturan Mainnya Ya Itu Ada Aturan Mainnya Kapan Kata Para Ulama Ketika Didapatkan Korina Korina Ada Tanda-tandanya Ya Ada Ciri-cirinya Memang Nampak Ya Memang Nampak Contohnya Ada Penjahat Kelas Kakap Ada Pencuri Terkenal Memang Dia Pencuri Ya Preman Baru Lepas Dari Penjara Ya Tinggalnya Di Sekitaran Ini Ya Sekitaran Sini Kok Tiba-tiba Nongol Di Perumahan Panakukang Ya Ya Ataukah Di Tondok Buli Ya Ataukah Di Depan Ya Di Depan Perumahan Ini Dan Itu Kalau Kondisinya Demikian Ini Maka Boleh Berburuk Sanggah Paham Ini Boleh Berburuk Sanggah Karena Memang Ada Korinah Apalagi Dia Ngendap Ngendap Masuknya Jalannya Ada Pula Motor Di Situ Di Luar Semakin Bertambah Semua Korinah Ciri-cirinya Tanda-tandanya Nah Itu Boleh Kita Berburuk Sangka Ya Kok Memang Orang Jahat Kemudian Sudah Ada Tanda-tanda Yang Lainnya Lagi Itu Boleh Berburuk Sangka Ya Kalau Enggak Ada Maka Tidak Diperbolehkan Ya Kita Berinteraksi Sama Muslim Dan Muslimah Dengan Mengedepankan Hustodan Baik Sangkahnya Kita Terhadap Saudaranya Kita Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Sebutkan Iyakum Wadhan Dalam Hadith Yang Diriwayatkan Oleh Muslim Dari Sahabat Abu Hureyrah Radiyallahu Tana Iyakum Wadhan Fa Inna Dhan Aksab Hadith Hati-hati Kalian Dari Buruk Sangka Ya Hati-hati Dari Prasangka Karena Sesungguhnya Prasangka Itu Kebanyakannya Ataukah Sejelek-jelek Perkataan Ya Hati-hati Ya Hati-hati Jangan Jadi Gimana Ustadz Cara Menghilangkannya Ya Salah Satu Cara Untuk Menghilangkannya Latih Dirinya Kita Untuk Mengedepankan Husnudlan Dilawan Tuh Ya Ketika Muncul Buruk Sangka Kita Kepada Saudaranya Kita Lawan Dengan Mengedepankan Husnudlan Kita Kepada Saudaranya Kita Agak Mungkin Ketika Syeton Tiupkan Tiupkan Buruk Sangka Tersebut Kedalam Dirinya Kita Jiwanya Kita Maka Ditepis Ya Sekali Lagi Selama Saudaranya Kita Itu Orang Yang Baik Istiqomah Tidak Menunjukkan Gelagat Gelagat Yang Mencurigakan Lawan Saudannya Kita Tersebut Kemudian Yang Kedua Cara Menghilangkan Saudan Buruk Sangkahnya Kita Kepada Saudaranya Kita Itu Dengan Cara Apa Banyak Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Kita Kita Hilangkan Saudan Tersebut Dengan Apa Berzikir Beristighfar Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Astagfirullah Astagfirullah Dilawan 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 Ya Kemudian Yang Berikutnya Kita Alihkan Dengan Perbuatan Perbuatan Yang Lebih Bermanfaat Coba Pikir Ya Buruk Sangkanya Kita Kepada Saudaranya Itu Kita Tidak Ada Manfaatnya Ya Kemudian Kata Nabi Sallallahu Mengarahkan Kita Min Husni Islam Il Mar'i Tarkuhu Malaya Termasuk Tanda Bagusnya Islam Seseorang Dia Meninggalkan Perkara Yang Tidak Bermanfaat Baginya Coba Tanya Buruk Sangka Itu Baik Tidak Untuk Kita Tidak Bagus Ya Ditinggalkan Tinggalkan Lebih Bagus Kita Sibukkan Dengan Perkara Yang Lainnya Kemudian Yang Berikutnya Tips Yang Berikutnya Coba Kembalikan Kepada Dirinya Kita Kalau Orang Lain Berusangka Kepada Kita Mau Kita Mau Kita Diperlakukan Demikian Maka Sesuatu Yang Tidak Kita Senangi Untuk Dirinya Kita Jangan Lakukan Kepada Orang Lain Makanya Dalam Kaida Ya Juga Ini Bersumber Dari Sebu Hadith Nabi Sallallahu Tidak Boleh Seseorang Itu Mendapatkan Bahaya Dan Tidak Boleh Pula Dia Membahayakan Orang Lain Kalau Kita Cinta Sesuatu Untuk Diri Kita Maka Demikian Pula Seharusnya Kita Perlakukan Saudaranya Kita Ya Kita Cinta Kebaikan Maka Sepantasnya Dan Sepatusnya Itu Pula Yang Kita Lakukan Untuk Saudaranya Kita Wallahu Tala Alham Barakallahu Fik Jika Senantiasa Terbesit Kejahatan Keburukan Ini Pertanyaan Yang Kedua Jika Senantiasa Terbesit Kejahatan Keburukan Dalam Hati Kita Mengajak Berbuat Buruk Apakah Berdosa Bagi Kita Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Masya Allah Pertanyaannya Bagus Juga Gimana Tuh Ustaz Kalau Ya Di dalam Hati saya Selalu Saja Ada Bisikan Bisikan Ajakan Ajakan Biasa Terlintas Ya Ajakan Ajakan Berbuat Buruk Berbuat Maksiat Apakah Dosa Jawabannya Enggak Ya Itulah Salah Satu Indah Kebentuk Keindahan Islam Itulah Salah Satu Bentuk Dari Keramahan Dan Kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk kita Selaku Umat Islam Di dalam Hadith yang Diriwayatkan oleh Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Ta'ala Anhumah Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Ya Ya Atuk Abdullah Ibn Mas'ud Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Ya Sesungguhnya Seseorang Yang Berbuat Ya Kebaikan Wa in Hamma Bisayyi Atin Kalau ada Orang Berkeinginan Untuk Berbuat Kejelekan Baru Berniat Jelek Ya Wa in Hamma Bisayyi Atin Kata Nabi Sallallahu Ada niatannya Dia Ini InsyaAllah Abu Hafidh Sudah hafal Hadith Arba'in Ya Kalau Enggak Salah Nomor Keempat Ataukah Kelima Ataukah Ketujuh Cari Aja Nanti Abu Hafidh Wa in Hamma Bisayyi Atin Kalau Ada Orang Yang Ya Keinginannya Timbul Di dalam Hatinya Berupa Keinginan Jelek Itu Tidak Akan Tercatat Dosa Kata Nabi Sallallahu Sampai Dia Wujudkan Ya Sampai Dia Laksanakan Apa yang Terbesit Di dalam Hatinya Itu Luar Biasa Kan Islam Ya Subhanallah Ya Apa yang Terlintas Dalam Benaknya Kita Berupa Kejahatan Dan lain Sebagainya Selama Tidak Kita Ucapkan Selama Tidak Kita Wujudkan Aplikasikan Tidak Tercatat Sebagai Dosa Subhanallah Sebaliknya Lihat Kemurahan Allah Sebalik Kata Dabi Sallallahu Kalau ada Yang Orang Sekedar Berniat Saja Dalam Kebaikan Itu Sudah Tercatat Pahala Baginya Ya Makanya Bagi Orang-orang Yang Tidak Pernah Umroh Haji Ya Niat Saja Biar Pahala Ya Subhanallah Luar Biasa Ada Orang Yang Tidak Mampu Bersedekah Ya Niat Saja Ya Allah Saya Kalau Punya Kelapangan Reskisi Akan Bersedekah Juga Seperti Dia Sudah Pahala Kita Subhanallah Itulah Bentuk Keindahan Islam Ya Jadi Sekali Lagi Tidak Tercatat Dosa Selama Dia Belum Ucapkan Dan Sebelum Dia Wujudkan Dengan Perbuatannya Tapi Nasihatnya Untuk Seperti Godaan Godaan Ini Dilawan Jangan Dibiarkan Kan Tidak Dosa Ustadz Jadi Pikirannya Negatif Jangan Ya Jangan Jangan Karena Memang Gitulah Jiwanya Kita Kata Allah Subhanahu Wata'ala Dalam Al-Quran Un-Karim Jiwa itu Selalu Mendorong Kita Mengarahkan Kita Mengajak Kita Untuk Terjatuh Dalam Kemaksiatan Itu Tadi Jawabannya Yang Pertama Terus Gimana Cara Mengatasinya Mengatasinya Ya Mengatasinya Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Rahmatullah Kalau Ini Seperti Kan Ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Ini tips Ingat-ingat Kalau Ada Dikantara Kita Berpemikiran Terlintas Terbesi Dalam Pikirannya Untuk Melakukan Dosa Dan Kemaksiatan Panjang Angan-angannya Maka Kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Diputus Langsung Diputus Jangan Diikuti Terus Jangan Asik Dalam Lamunannya Ini Bagus Kalau Saya tipu Orang Ini Oh Berimajinasi Otaknya Cara Mengatasinya Diputuskan Jangan Diikuti Langsung Istighfar Astagfirullah Al-Azim Ya Kemudian Tadi Berlindung Dari Allah Kemudian Sibukkan dirinya Kita Dengan Yang Lebih Bermanfaat Lebih Bagus Kita Berimajinasi Dengan Kebaikan Kebaikan Daripada Tenggelam Dengan Pikiran Pikiran Yang Jahat Mending Kita Tenggelam Dengan Niatan Niatan Dalam Perkara Kebaikan Biar Kita Dapat Pahala Sampai Sini Dulu Ada pertanyaan Yang Lain Silahkan Berdiri Berdiri Sebutkan Nama Dan Statusnya Sudah Nikah Atau Belum Ya Pernah Nikah Juga Disebutkan Ayah Jangan Malu Ayo Umah Hanya Kalau Mau Bertanya Dipersilahkan Ditulis Silahkan Ditulis Barakallahu Satu Bismillah Sebenarnya Tidak Tidak Bertanya Ustaz Cuma Mau Diajarin Oh Ya Karena Pertemuan Pertama Kami Diajarin Doa Dan Alhamdulillah Beberapa Orang Di gedung Ini Menghafal Masya Allah Semangat Niantum Katanya Ustaz Pernah Di pertemuan Pertama Yang Lalu Ada Kita Sempat Mencatat Ya Dan Sekaligus Menghafal Salah Satu Doa Yang Diajarkan Oleh Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Juga Akan Lewat Nanti Di Kaedah Yang Berikutnya Tapi Tidak Bapak Mumpung Diingatkan Ya Ada Doa Yang Pernah Kita Sebutkan Apa Doanya Silahkan Antum Baca Dulu Antum Yang Pertama Nyetor Berdiri 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 Gak Bapak Berdiri Masya Allah Dihafal Yang lain Tunggu Gilirannya Saya Tunjuk Nanti Udah Hapal Semuanya Maksud Diajarin Lagi Oh Diajarin Lagi Iya Bagus Silahkan Duduk Kita Mulai Dulu Dari Abu Hafid Silahkan Pak Arno Dulu Waduh Gimana Nih Siapa Lagi Abu Muhammad Masya Allah Silahkan Masya Allah Jizam Allah Khairan Gak Boleh Dilupa Bismillah Ya Barakallahu Fik Allahum Ati Nafsi Taqwaha Wazakihah Antah Hairu Man Zakhaha Antah Wali Hau Ma Allah Masya Allah Abu Muhammad lagi Abu Muhammad Total Masya Allah Ini Direkturnya Harus Yang Hapal Duluan Sebelum Bawahannya Sebelum Karyawannya Insya Allah Dihapal Abu Hafid Semangat Barakallahu Silahkan Abu Muhammad Zaw Allah Khairan Masya Allah Bismillah Allahumma Ati Nafsi Taqwaha Masakihah Antah Haruman Saqaha Antah Waliwa Wa Maulaha Masya Allah Ini Pak Arno Dua kali Aja Dengar Udah Hapal Beliau Coba Serahkan Beliau Mau Enggak Beliau sering Sembunyikan Hapalannya Nanti Berdua Sama Saya Insya Allah Siapa lagi Siapa lagi Sah Sahrol Siapa Siapa lagi Dicatat Yang lainnya Dicatat Umahatnya Yang belum Sempat hadir Di pertemuan pertama Nanti kita akan lewati Di pertemuan yang berikutnya Insya Allah Di kaedah yang berikutnya Tulis semuanya Yang sudah hafal Dijaga Hapalannya Kemudian Diamalkan Itu caranya Untuk melengketkan Ilmu itu Diamalkan Dibaca Ketika sujud Ketika sebelum salam Di antara azan dan iqamah Di tengah malam Dalam keadaan Safar Ngomong Panjatkan Kita butuh Doa Nabi aja Sering panjatkan Doa ini Padahal Nabi Dapat jaminan Surga Allah Lah kita Melalai Dari doa Seperti ini Allahumma Ya Allahumma Ati Nafsi Takwaha Ini harus Sudah di luar kepala Ini Ya Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wahi Allah Wahi Allah Anugerahkan Kepada Jiwaku Ketakwaan Yang berikan Ketakwaan Itu Allah Yang berikan Hidayah Itu Allah Makanya kita minta Allahumma Ati Nafsi Takwaha Coba Kalau kita Hapal doa ini Kemudian kita Panjatkan Kepada Allah Sudah Hapal Kita resapi Lagi Maknanya Coba Luar biasa Angkat Tengannya Kita Allahumma Ati Nafsi Takwaha Butuh Kita Untuk Selalu Membentengi Diri Kita Dengan Ketakwaan Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakihah Bersihkan Hati Saya Wahi Allah Bersihkan Jiwa Saya Wahi Allah Wazakihah Antakhir Man Zakkaha Engkaulah Wahi Rabbku Engkaulah Allah Sebaik Baik Yang Membersihkan Jiwa Dan Hatiku Subhanallah Allahumma Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakihah Antakhiru Man Zakkaha Antawaliyuhah Wawulaha Kau pemilik Dari hati Dan jiwainu Wahi Allah Kita Butuk Ya Dihapal ya Sudah Hapal semuanya Insya Insya Allah Kalau sudah Hapal Disetor Ya Setor Sama Istrinya Ya Kan Enak Diajarin Istrinya Diajarin Anak-anaknya Kita Kemudian Kita Amalkan Ya Allahumma Ati Nafsi Takwaha Wazakihah Antakhiru Man Zakkaha Antawaliyuhah Wawulaha Ya Gak ada lagi Pertanyaan Ya silahkan Tafadol Bismillahirrahmanirrahim Barakalafi Atas Sempatannya Anda Mau bertanya Tentang Berikanlah kami Keutamaan Seseorang Dalam menuntut ilmu Agar kami Dapat Kembali Bersemangat Dalam menuntut ilmu Masya Allah Barakalafi Ya Minta Nasihat Untuk Bisa semangat Belajar agama Menuntut ilmu Ini nasihat Untuk kita semuanya Untuk saya Teman-teman sekalian Komuslimin Dan muslimat Nasihat Untuk selalu Bersemangat Menuntut Dan mendalami Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Gak ada kata terlambat Untuk menuntut ilmu agama Ya Gak ada Kata terlambat Kata terlambat Yang harus kita ketahui Bahwa menuntut ilmu itu Merupakan amalan yang mulia Bapak-bapak Ibadah yang tak kalah Luar biasa Luar biasa pahalanya Coba nih Ya Kalau saya mau sebutkan semua Dalil-dalilnya itu banyak sekali Ya Cukup satu Ya Ataukah dua saya sebutkan Dalam surat Al-Fatihah Sampai Anas Al-Quran Tidak ada Perintah Allah Yang Memerintahkan Jujungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Untuk menambah Dari sesuatu Kecuali Tambah ilmu Coba cari Sampai kepalanya kita Botak Gak akan ketemu Allah gak pernah Perintahkan Nabi kita Untuk Nambah istri Nambah Anak Nambah Kekayaan Nambah Pangkat Dan jabatan Gak pernah Gak akan didapatkan Bapak cari Dari Al-Quran Buka semuanya Hadith-hadith Nabi itu Dari Sohi Bukhari Sohi Muslim Sunan Imam Ahmusnad Imam Ahmad Sunan Ibn Majad Tirmidhi Sohi Ibn Khuzaima Dan lain-lain Sebagainya Gak ada Yang ada Cuman satu Wakun Robi Zidini Katakan Wahai Muhammad Wahai Rabb Kutambahkan Untuk ilmu yang bermanfaat Kata para ulama Sekiranya Gak ada ayat Yang lainnya Tentang keutamaan ilmu Maka cukup Ayat ini saja Yang menunjukkan Keutamaan ilmu Agama itu Kenapa Karena Allah Perintahkan Nabi kita Untuk berdoa Meminta tambahan Ilmu agama Subhanallah Muliahnya Ilmu agama tersebut Ya Ditambah lagi Ya Di dalam Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kata beliau Waman Salaka Tariqon Yaltamisuhu Fihi Ilman Sahhal Allah Lahu Bihi Tariqon Ilal Jannah Barang siapa Yang keluar Dari rumahnya Niatnya Memang untuk Mencari ilmu Duduk di Majlis-majlis Kajian Di Masjid-masjid Di rumah-rumah Allah Maka Allah Subhanallah Akan Mudahkan Langkahnya Untuk Menuju Surga Allah Subhanallah Wata'ala Ya Kemudian Dalam Hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Dari sahabat Abu Hurairah Radiyallahu Tala'an Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Barang siapa Yang berkumpul Dalam sebuah Majlis Di rumah-rumah Allah Subhanallah Di dalamnya Mereka Mengingatkan Untuk membaca Al-Quran Mempelajari Agama Allah Kecuali Allah Keturunkan Kedalam hati Mereka Ketenangan Kalau Bapak Lagi galau Kalau teman-teman Lagi galau Kalau Akhwat Akhwat Umahat Lagi galau Obati Dengan pergi Majlis Ilmu Karena memang Sudah disebutkan Itu Ya Akan turun As-sakinah Ketenangan Kalau Di dalam Majlis Ilmu Di tempat-tempat Kajian Kita Nggak Merasakan Ketenangan Berarti Ada yang Salah Di hatinya Kita Pegang Saja Itu Ya Nggak Tenang Dia Nggak Suka Dengan Majlis Ilmu Itu Tanda Kerusakan Hati Tanda Kerusakan Hati Ya Allah akan sebut orang-orang yang berada dalam majlis tersebut Di hadapan makhluk-makhluk yang mulia Yaitu para malaikat Ya subhanallah Jadi banyak Banyak khutaman ilmu agama itu Belajar ilmu agama tersebut Di antaranya kata para ulama Al ilmu khairun minal mal Ilmu agama itu lebih bagus dibandingkan harta Harta kita bingung memikirkannya Kita yang menjaganya Kalau ilmu, ilmu yang menjaga kita Gak perlu kunci-kunci Karena letak ilmu itu di hatinya kita Selalu bersama kita Dimanapun kita berada Subhanallah Tambah lagi Bahwa ilmu agama tersebut Dengannya Kita akan bisa beribadah kepada Allah Dengan ibadah yang benar Coba apa jadinya Kalau setiap orang Di daerahnya beribadah Dengan adat istiadatnya masing-masing Bayangkan Cara sholatnya orang Sulawesi Beda sama orang Aceh Beda sama orang Kalimantan Tapi coba Kalau sumbernya sama Al-Quran Dan hadith Nabi SAW Cara ibadahnya Sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Ya sama Mau di Afrika Mau di Eropa Mau di Aceh Jawa Sama semuanya Loh kok sama ya caranya kita Ya karena sumbernya sama Apa-apa yang dicontohkan Oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Ini sebab itu Nasihat Untuk pribadi sendiri Dan kepada kaum muslimin dan muslimat Semuanya Untuk tetap Mempersiapkan waktunya kita Mendalami Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Gimana kita bisa tuntun Istri dan anak-anaknya kita Kalau kita gak bekali dirinya kita Selaku suami dengan ilmu agama Gimana kita sebagai seorang istri Bisa menjadi Seorang istri yang Soleha Yang taat kepada suami Yang menjalankan kewajiban Kepada suami Bisa mendidik Anak-anaknya kita Kalau kita tidak bekali dirinya Kita dengan ilmu agama Gimana bisa kita menjadi Tetangga yang baik Untuk tetangganya kita Kalau kita gak pelajari Agama Allah Gimana kita bisa tampil Sebagai seorang anak Yang berbakti kepada orang tuanya kita Kalau kita gak mempelajari Agama Allah Kita gak akan tahu Ini hak-hak yang Yang saya harus jalankan Kepada orang tua saya Ini perkara-perkara Yang saya harus tinggalkan Ya Yang saya harus jauhi Ketika Bermu'amalah Dengan orang tua saya Gimana mungkin Kita bisa tampil Sebagai seorang karyawan Yang amanah Yang mungkin Kita bisa menjadi seorang warga negara Yang baik Kalau kita tidak membekali dirinya Kita dengan Ilmu agama Bagaimana mungkin Kita bisa menjadi hamba Allah Yang baik Yang benar Yang bisa mewujudkan ibadah Kepadanya Kalau kita gak Belajar Demikian Semoga apa yang singkat ini Bisa memberikan kebaikan Untuk kita semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan keistikomahan Kepada kita semuanya Menjadikan Di dalam hati kita Kecintaan Terhadap ilmu agama ini Memberikan kemudahan Kepada kita semuanya Untuk mengamalkan Ilmu agama Yang telah kita pelajari Wa akhiru da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallah Wihamdik Asyhadu Allah Ilaha ilaha Tastaghfiruka wa'atubu ilaih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa mau jadi imam? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Subhanahu wa'atubu ilaih Subhanahu wa'atubu ilaih Subhanahu wa'atubu ilaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin 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 Al-Fatihah 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 Allahuakbar 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 Al-Fatihah Allahuakbar 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 Al-Fatihah Allahuakbar 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 Allahuakbar